Intro Perkumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas solidaritas bersama anak muda atau sorban mengadakan diskusi bersama calon wali kota Banjarbaru, Ernal Lisa Halabi. Pasangan nomor urus satu yang mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik di Pilkada Serentak 2024 ini pun memaparkan program-program yang menyeluruh Wan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan nyata kepada anak muda Banjarbaru. Perkumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas solidaritas bersama anak muda atau sorban mengadakan diskusi bersama calon wali kota Banjarbaru, Ernal Lisa Halabi di Cafe Majelis Kopi Banjarbaru, malam Rabu 29 Oktober 2024. Pasangan nomor urus satu calon wali kota Banjarbaru, Wan Wakil Wali Kota Banjarbaru, Ernal Lisa Halabi Wan Wartono yang mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik di Pilkada Serentak 2024 ini pun memaparkan program-programnya yang menyeluruh. Wan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan nyata kepada anak muda Banjarbaru. Komitmennya adalah memberdayakan UMKM, pembangunan pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi warga, serta meningkatkan kesejahteraan petani, Wan kualitas hasil pertanian di daerah. Calon wali kota Banjarbaru, Ernal Lisa Halabi, WTKWAN di Prima TV, menyatakan saat menyambut baik adanya diskusi ini, lantaran bisa mengetahui Wan mendapatkan masukan dari anak muda untuk membangun Banjarbaru nantinya, jika terpilih menjadi wali kota Banjarbaru. Ernal Lisa Halabi menyatakan rasa bangga Wan syukurnya karena anak muda turut pula berpartisipasi demi kemajuan Banjarbaru ke depan. Tentunya anak muda yang sudah memang usia, yang sudah menjadi pilih, tentunya anak muda dapat ikut juga berkontribusi dalam pemilih kota daerah dan ikut juga berpartisipasi. Kalau terlebih nanti siap menyediakan teman-teman muda yang tadi lakukan di atas. Tentunya, karena itu juga menjadi prioritas, program kreatif dari Lisa Halabi, bagaimana caranya nanti ke depannya agar bisa anak muda kota Banjarbaru bisa diberikan wadah untuk bertumpulnya sebagai kreatif anak muda. Tadi Bu, terakhir, tadi disini mengenal UMKM kemudan, bagaimana nanti ke depannya Bu, rencana dari ini? Yang jelas dari banyak yang sudah terbuka, UMKM yang ada di Banjarbaru. Tentunya, untuk ke depannya, Lisa Halabi juga akan menyediakan dan memberikan, memberdayakan UMKM kembali ada beberapa yang diberikan ini bagaimana keluarga bisa melaksanakan perekonomian keluarga ini. Mungkin ada sedikit kesan dan motivasi untuk anak-anak muda di wilayah kota Banjarbaru ini. Yang jelas, untuk anak-anak muda kota Banjarbaru tetap bersemangat untuk memberikan kegiatan yang positif dan tetap bisa memberkontribusi untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan masing-masing. Ketua Sorban Kalimantan Selatan Muhammad Ruspiani Abdi memadahkan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan anak muda kepada calon wali kota Banjarbaru karena sebagian dari mereka adalah pelaku usaha dan ke depannya akan turut mula membangun Banjarbaru. Yang terakhir adalah tentang pariwisata. Jadi tadi ada beberapa program ibu yang memang menekankan ke depannya jika ibu terpilih menjadi wali kota ibu akan memaksimalkan sektor pariwisata yang ada di Banjarbaru. Seperti itu. Kami sebagai anak-anak muda di Banjarbaru sebenarnya sangat terbuka ketika kita dilibatkan dalam program apapun itu oleh pemerintah daerah. Khususnya sekarang kita berfokus pada programnya ibu. Nah ke depannya mungkin kami kemarin beberapa berdiskusi juga dengan ibu ketika nanti ada beberapa program yang bersentuhan dengan anak muda itu akan dijalankan oleh anak muda juga. Jadi nanti program-program itu akan dijalankan oleh multisektoral community. Jadi untuk pendekatannya misalnya tadi ada beberapa program tentang UMKM nanti yang memberi pelatihan juga UMKM lokal Banjarbaru. Tentang pertanian yang memberi pelatihannya juga petani-petani muda di Banjarbaru. Jadi hal-hal itu mungkin bisa kita kolaborasikan antara kita generasi muda Banjarbaru dengan pemerintahan yang akan datang. Untuk pemuda kurban yang ingin bergabung di sorban siapa bang caranya? Siap bang. Jadi untuk pemuda di Banjarbaru maupun di Banjarbaru di seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan ya yang ingin bergabung di komunitas sorban sebenarnya sederhana. Cukup menghubungi ada admin kita untuk pendaftaran. Jadi tidak ada syarat khusus untuk mendaftarkan diri di sorban. yang penting adalah warga negara Indonesia habis itu juga usia rentangnya kita memang usia-usia pemuda. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan visi-visi dan tujuan kita. Tujuan kita adalah ingin membersahamai, ingin support program-program dari pemerintah. Mungkin seperti itu.